Bagi mereka-mereka yang mengkampanyekan hak asasi manusia Bagi mereka-mereka yang mengkampanyekan hak-hak perempuan Dengan itu mereka kemudian memperjuangkan hak perempuan ini Untuk membebaskan perempuan yang dianggap musuhnya itu Islam Jadi lawan dari kelompok-kelompok feminisme Kelompok-kelompok hak asasi manusia ini Mereka anggap musuh terbesar ini adalah Ajaran Islam Karena itu mereka selalu gugat Baik dengan resolusi, dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat universal Secara internasional Melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di dunia ini Mereka gugat kebijakan-kebijakan Islam terhadap kaum wanita Ataupun melalui apa? Melalui kaki tangan mereka Bagaimana caranya? Melalui kaki tangan mereka Diberikan beasiswa kepada umat Islam untuk belajar agama Di mana belajar agamanya? Belajar agamanya di tempat musuh-musuh Islam Belajar agama dengan orang-orang orientalis Belajar agama dengan para peneliti-peneliti Islam Yang mereka ragu terhadap ajaran Islam Nah orang Islam belajar ke sana Pulang Jadilah kaki tangan Jadilah antek-anteknya musuh-musuh Islam tadi Apa yang muncul yang keluar? Muncullah pendapat pandangan Di kalangan umat Islam Kalau yang mengatakan bahwa hijab tidak wajib Yang mengatakan hijab itu menjadi sebab kemunduran umat Islam Adalah orang kafir Kita bisa maklum Karena mereka bukan muslim Bukan orang yang beriman Tapi sekarang mereka kemudian memasukkan racun tersebut Melalui ulama-ulama Islam Melalui cendikiawan-cendikiawan muslim Kalau hanya berpendapat tidak wajib saja Ya mungkin tidak begitu problem Tapi kalau kemudian mengkritisi Bahkan kemudian menghabisi Ya argumen-argumen yang ada Dengan dalil-dalil yang menurut mereka Rasional Ya Disesuaikan dengan kondisi zaman Mereka mengambil kesimpulan Hijab tidak wajib Bahkan hijab mengekang Kaum wanita Wanita harus Bisa menentukan pilihannya Tidak boleh lagi takut-takut Nah yang seperti ini akhirnya Ya Mendapat tempat di sebagian hati Kaum wanita Karena mendapat Apa namanya Supportnya dari siapa? Dari ulama-ulama Islam Padahal Sepanjang zaman Dari zaman Nabi Muhammad S.A.W Ya Dari generasi ke generasi Zaman para khalifah Dilanjutkan Kepada Para ulama-ulama setelahnya Para tabiin Generasi ulama-ulama empat madhab Dilanjutkan oleh Generasi penerusnya Silih berganti Semuanya Ajma'u Semuanya Sepakat Bahwa hijab ini Hukumnya Wajib Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak sepakat Menutup Tidak ada silang pendapat Tidak ada silang pendapat Paham ini ya Jadi kalau ada yang menyelisihi Berarti dia berseberangan Dengan Ijma' Berseberangan dengan Kesepakatan umat Islam Berseberangan dengan Pandangan-pandangan Para ulama Dari generasi Ke generasi Ke generasi Ya Jadi Yang berseberangan Nah ini biasanya Adalah kelompok-kelompok Yang apa Yang Tadi Ya Bisa dari kelompok di luar Islam Atau sempalan-sempalan Di dalam Islam Atau orang-orang Yang sudah termakan Dengan Propaganda-propagandanya Musuh-musuh Islam Dia sadar Atau tidak Tidak sadar